DUDUK YANG RAPI ANAK-ANAK Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari Pak, ya cuminya dua ya Terus yang rasa kejunya tiga Sama yang krepnya lima Jadi sepuluh ya, Pak Iya, iya, Mbak Siap, saya buatkan Nanti pedasnya juga dipisah ya, Pak Jangan pake yang ijo-ijo itu apa sih? Pokoknya jangan pake yang itu ya, Pak Iya, Mbak Siap, nanti semuanya akan saya pisah Jadi biar mudah, Mbak, makannya nanti Oh, iya, Pak Udah lama, Pak, kerja di sini? Iya, udah lama banget Ya, kurang lebih delapan belas tahunan Wah, lama banget ya, Pak Mbak, Mbak Mampir 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 Anakku Anakku maafkan Mama ya, Nang Sudah, Mah Semua itu sudah takdir Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri Iya, Pak Tapi Sally Meninggal karena aku ceroboh, Pak Sally Maafkan Mama Hari ini Aku akan bawa kamu ke suatu tempat Tempat di mana Kamu bisa melupakan Kesedihan kamu sejenak Tempatnya agak jauh Tapi Semua akan terbayar Ketika sampai di sana Hah, Panti Asuhan? Iya Kurang lebih Aku memikirkan ini satu bulan Jika ada yang cocok denganmu Bisa kita bawa pulang nanti Hah, emangnya Boleh kita adopt si anak? Tentu saja Aku tidak mau melihat kamu terpuruk lagi Nanti kita bawa ke rumah Anak yang sangat beruntung Kamu mau kan? Mau Mau banget Wah, lucu-lucu banget Gemes deh Bayi-bayi di sini dirawat dengan sepenuh hati Makanya sehat-sehat dan ceria Jika ibu suka Ibu bisa adopsi di sini Nanti surat-suratnya Biar saya urus Iya, Sus Saya suka di tempat ini Lihat bayi-bayi lucu-lucu Eh, suami saya kemana ya? Tuh, di sebelah sana Sepertinya dia sedang melihat anak-anak yang usianya lebih besar daripada ini Oh, saya akan ke sana Oh, bunga yang indah Kenapa kamu cepat layu? Apakah tidak enak tinggal di dunia? Kemana kamu akan pergi setelah layumu itu? Aku sangat merindukanmu Bagus banget fungsinya, bagus banget Iya, bagus banget Ya, emang hebat Wah, bagus sekali Itu kamu yang buat Iya, Pak Aku memang suka membuat puisi Aku suka merangkai sebuah kata Menjadi satu padu yang indah Wih, keren Kalau besar nanti Kayaknya kamu bisa jadi penyair puisi yang hebat Iya, sudah cantik Jago bikin puisi juga Kamu namanya siapa? Nama saya Wisa, Bu Oh, Risa ya Iya, dia memang anak yang paling rajin di sini Dan juga berbakat Wah, bagus kalau seperti itu Semoga dengan adanya Risa di rumah ibu bapak nanti Akan menambah keceriaan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk bapak dan ibu Iya, terima kasih, Suster Iya, terima kasih, Sus Amin Bye-bye, teman-teman Dah Sekarang aku punya orang tua Dadah, teman-teman Bye, Risa Dadah, Risa Dadah, Risa Jangan lupain kami ya Sering-sering main ke sini Wah, ini rumahnya Iya, sekarang rumah ini bukan hanya rumah kami Tapi rumah Risa juga Terima kasih, Pak Terima kasih, Bu Mulai sekarang, Risa panggil ibu mama ya Dan bapak ini sebagai papa Risa Iya, Ma Iya, Pak Risa seneng banget Yee, Risa punya orang tua Seneng banget Hehehe Itu siapa, Ma? Ini Sally, anak pertama mama Tapi dia sudah meninggal Udah dong, Ma Jangan sedih lagi Kan sekarang sudah ada Risa Iya, Mama Hanya rindu sama dia Andai saja dia masih ada Pasti nanti dekat dengan kamu Anaknya sangat ceria Dan suka sekali boneka Nih, bonekanya dulu Wangi sekali Serasa menggenong dia Hanya ini satu-satunya kenangan Sally dulu sangat suka sekali dengan boneka ini Kemanapun dia pergi Pasti selalu dibawanya ini boneka Hehehe Haa, ini kan? Hah, itu kan boneka Sally Siapa yang melakukan ini dengan boneka Sally? Papa ya? Atau kamu, Risa? Hah? Aku? Mana mungkin aku tega membuang boneka Sally ke tempat sampah Itu kan kenangan dari Sally untuk kita Kamu ya, Risa? Ayo ngaku Kenapa kamu lakukan semua ini? Enggak, Ma Bukan Risa Mana mungkin Risa membuang boneka itu ke tempat sampah Siapa lagi? Selain kamu Gak ada orang lagi disini Ayo ngaku aja Enggak, Ma Risa Risa gak buang boneka itu Hehehe 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 Udah lah, Ma Risa juga kan Udah ngaku Kenapa sih kamu ini Namanya minta orang kalau kayak gitu Udah-udah yuk Risa Kita masuk Benar Bukan kamu kan Yang buang boneka itu Hehehe Benar, Pak Mana mungkin Risa buang boneka itu Mama bilang kan Itu boneka kesayangan Sally Hehehe Mama Kamu kenapa? Apa? Selamat, Bu Pak Sekarang usia kandungan Anda Sudah jalan lima bulan Hah? Aku Aku hamil Yeay Hehehe Akhirnya Kita punya anak lagi Nanti Risa punya adik Hehehe Hehehe Eh Terima kasih telah menonton! Coba lah, Amir! Eh, kok nggak bisa dibuka ya? Apakah kunci dari luar ya? Aduh, gimana ini? Risa! Risa! Lucu banget! Risa! Risa! Sepertinya udara di sini berkurang deh, soalnya tadi aku nyalain air panas. Risa! Risa! Risa, bukain pintunya! Risa! 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 Risa bukain pintunya! Risa! 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 Risa bukain pintunya! Risa! 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 R Hah? Mama? Kamu kenapa jadi seperti ini, mah? Bapak, sakit Tadi, tadi Risa ngunci aku di kamar mandi Aku sampai nggak bisa nafas Aku hampir pingsan di kamar mandi tadi, Pak Risa ngunci aku dari luar Hah? Apa buktinya Risa ngunci kamu dari luar? Tiba-tiba kuncinya nggak bisa dibuka Terus Risa ngetahuin aku, Pak Nggak, Pak Dari tadi aku nonton TV Dari tadi Mama panggilin kamu Kok nggak ngejawab sih? Iya, Ma Maaf Tadi mungkin TV-nya kekencangan Tapi, Pak Risa nggak ngunci Mama Buat apa Risa ngunci Mama? Kamu tahu kan, Ma? Pintu di rumah kita itu kadang-kadang macet Kamu jangan gampang mukul anak Kasihan dia Nanti dia trauma Ma... 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 Wah, cantik banget. Iya, Pak. Cantik banget. Cantik seperti kamu, Risa. Papa, Risa mau gendong. Nih, gendong sama Risa. Ini adik Risa. Jangan-jangan. Risa kan masih kecil. Nanti kalau jatuh gimana? Udah-udah, Pak. Siniin. Nanti bayinya nangis. Nanti ya, Risa gendong di rumah. Iya, Pak. Jilu, Pak. Jilu, Pak. Risa, kenalin. Ini namanya Vira. Adik Risa. Vira, nanti kalau kita sudah besar, kita jalan-jalan yang berdua. Ke bioskop, ke mok. Kita happy-happy bareng. Kalian pasti akan menjadi best friend forever. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku main sendirian. Vira, aduh. Kemana ya dia? Vira, ternyata kamu di sini. Gimana sih, Mama? Masa anak ditaruh di lantai? Nanti kalau ada serangga gimana? Kamu ini... Di lantai? Tadi dia tidur sama aku. Tadi? Jelas-jelas. Aku lihat dia tidur di lantai. Kamu ini gimana sih? Ini pasti ulah Risa. Risa! Risa! Kamu simpan Vira di lantai? Enggak, Ma. Risa dari tadi main. Mulai sekarang, jangan pegang-pegang anakku lagi. Mama, kok kamu gitu sih ngomongnya? Enggak, Pa. Soalnya, semenjak ada Risa di sini, Mama merasa gak tenang. Banyak kejadian yang kamu gak ketahui, Pa. Apa buktinya kalau Risa yang ngelakuin semuanya? Mama? Mama, mau kemana? Mama mau ke U-Mart. Mau beli kebutuhan Vira. Aku mau ikut dong, Ma. Aku pengen jajan. Yaudah deh. Bu Rina! Eh, Bu Sarah. Ih, udah lama banget gak ketemu. Sombong banget sih. Taman tang udah sibuk di rumah. Namanya juga ibu rumah tangga. Ibu gimana di sekolah? Pasti terkenal sebagai guru killer ya. Vira! Vira! Anakku! Hah? Anakku! 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 Apa yang terjadi, Ma? Gak tahu. Tiba-tiba tertabrak. Risa! 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 Kami turut berduka cita ya, Pak. Atas meninggalnya putri angkat bapak. Tapi, saya merasa ada yang janggal dengan kematiannya, Pak. Hah? Ada yang janggal? Ada apa dengan Risa, dok? Iya. Setelah kami otopsi, ternyata kami menemukan banyak luka lebam di tubuh Risa, Pak. Hah? Luka lebam? Kenapa bisa terjadi seperti itu, dok? Sepertinya, sebelum terjadi kecelakaan, Risa sering dipukul sama seseorang, Pak. Dan ini kejadiannya mirip seperti putri bapak yang pertama, Sally, yang meninggal. Di tubuhnya banyak sekali luka lebam akibat kekerasan. Dugaan saya, semua ini dilakukan oleh istri Anda sendiri, Pak. Hah? Sally, selama ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Papa? Mau dibawa kemana, Vira? Kamu, kamu sudah tidak bisa lagi merawat anak. Hah? Apa maksudmu? Sadar, Mah. Kamu ini suka menyiksa anak. Sally, mati karena kamu. Risa juga. Dan di saat mereka sudah meninggal, baru ketahuan kalau kamu suka siksa mereka. Hah? Aku? Aduh, Sally. Kamu numpahin susu ke karpet baru Mama. Dasar kamu anak yang nakal. Ma... Maaf, Ma... Risa, sudah sore masih aja tidur terus. Dasar kamu anak males. Eh, iya maaf, Ma. Aku ketiduran sampai sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ampun! 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 Ternyata aku... Aku yang melakukan semua itu. Hah? Aku... Aku takut dengan kamu. Hah? Enggak! Aku gak mau tinggal di pantai asuhan itu lagi. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Papa, jangan tinggalin aku sendirian di pantai asuhan ini. Papa, jangan. Jangan. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Rina, kemari, perkenalkan dirimu. Pak, bu. Pak, nama saya Rina. Halo. Tuh, gak ada yang mau sama kamu. Karena kamu jelek dan kamu nakal. Aku kunciin ya kamu di sini. Buka, suster. Buka. Buka. Buka, suster. Buka. Dasar, anak bau. Bau, bau, dasar. Ih, sana, sana. Pergi, pergi. Dasar, anak gak berguna. Kamu udah gede, tapi gak ada yang mau adopsi. Pusing, mana makannya banyak lagi. Ampun, suster. Ampun. Ampun, suster. Ampun. Ampun, suster. Ampun. Mama, papa, kemana? Aku pengen diadopsi. Aku gak mau di pantai ini lagi. Kamu, kamu kenapa, ma? Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Nanti aku gak mau disuapin sama suster. Suster jahat. Suster galak. Gak mau. Iya, sepertinya dulu dia banyak tekanan. Makanya, sekarang, dia memiliki gangguan emosi. Ah, sulit menyembuhkan pasien yang sudah ada di fase ini. Bapak, sabar saja ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Selesai. 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 Selesai.